ini adalah kondisi setelah 5 hari saya rendam dengan bonggol pisang dan sekarang 6 hari jadi kemarin saya ambil saya kuras bonggol-bonggol pisangnya daun pelepahnya dan sekarang hari yang ke-6 bisa teman perhatikan banyak sekali jentik nyamuk bisa tiap pinggir atau sudutan dari kolam-kolam ini bisa teman lihat banyak sekali jentik nyamuk dan hari ini saya akan menguras air separuhnya dan kebetulan disini saya ingin mengisi kolam yang satunya lagi kita manfaatkan airnya ini saya pindahkan ke sini agar airnya tidak membacir dan juga membantu mempercepat proses sterilisasi kolam pada saat awal-awal kita memasukkan ikan jadi untuk mempercepat proses kita mempergunakan air yang kolam yang lama yang sudah duluan masukkan ke kolam yang sudah jadi yang baru jadi untuk mempersingkat proses fermentasi karena dengan seperti ini kita bisa mempercepat dan mempermudah dalam tahap proses awal saat kolam terpal jadi yang dimana kolam terpal ini kalau di saat awal-awal pembelian atau beli baru banyak sekali di dinding-dindingnya ini jajat kimia yang sangat berbahaya untuk kolam kita setelah setelah kita buang airnya sebagian ini tidak saya buang ya teman maksudnya setelah kita kurang sebagian kita sisakan kira-kira 20-30% saya isi air yang baru dan air yang ini saya kesinikan nah kolam yang nomor 2 nah jadi kita manfaatkan air air yang sebelumnya untuk fermentasi kolam yang baru kolam nomor 2 jadi kita isi airnya sampai mungkin 50 cm nah ini kalau teman perhatikan dan ada garis itu saya telah ukur 50, 60, 70, 80 ada batas level air 70, 80, 90, 100 kita akan tunggu sampai sedikit penuh jadi sebelum kita masukkan ikannya kita fermentasikan dulu airnya air kolamnya ini agar airnya ini cocok dan tidak berbahaya oleh ikan nah dan biasanya di tahap-tahap awal yang biasa saya lakukan dalam melakukan fermentasi air yang pertama selain kita sterilisasi dengan menggunakan bonggol dan daun pisang dan daun pisang kita rendam selama 5 hari 6 hari kita kuras lalu hari ini kita lakukan pengisian air nah ini dan di hari ini kita akan tebar garam krosok atau garam kasar sebanyak 1 kg nah ini kita tebarkan saja seperti ini merata sekelilingnya tujuannya garam krosok ini yang pertama ini untuk menetralkan pH yang kedua untuk menjaga kualitas air karena seperti yang perlu teman ketahui juga ini di area yang terbuka tanpa naungan dan sekarang lagi masih musim hujan seperti itu jadi dengan pemberian garam ini kita bisa menjaga kualitas air dan juga pH dan yang ketiga fungsinya ini untuk membunuh patogen atau bakteri yang jahat pada saat selama fermentasi air jadi ini rencananya 2 kg jadi 1 kg dulu untuk hari pertama sampai hari yang ketiga atau keempat dan 1 kg lagi di awal kita tebar ikan jadi dengan luasan seperti ini kita membutuhkan 2 kg dan seperti yang teman perlu ketahui juga ini luasannya ini ini lebarnya 1 cm eh maksudnya 1 meter panjangnya 1,5 meter ketinggian terpalnya ini 1 meter dan saya akan setting di 60 cm nah ini nah itu garis biru itu itu target saya 60 cm dan bertahap mungkin ketika ikannya sudah membesar atau sudah mulai membesar akan saya naikkan dulu menjadi 70 cm dan batas level air itu 80 cm tergantung besaran dan jumlah polumo ikan nah ini kita lanjutkan lagi kita tebar seperti ini di awal-awal fermentasi air sangat berfungsi sekali garam prosok ini kita tebarkan saja langsung mungkin di 3 hari atau 4 hari saya akan masukkan probiotik untuk menumbuhkan plankton dan juga flok yang berfungsi atau berguna untuk pakan alam ikan jadi kita akan tunggu beberapa hari kemudian selamat menikmati